berkaitan dengan harga pupuk yang semakin langka dan semakin mahal maka teman-teman bisa membuat pupuk super daset hanya dengan dua bahan saja yakni menggunakan telur dan micin teman-teman nah ini teman-teman bisa membuat pupuk sendiri di rumah tanpa harus membeli pupuk lagi teman-temanku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif oke hari ini petani kreatif akan membahas kembali bagaimana kita membuat pupuk dengan dua bahan sederhana teman-teman nah ini hanya berbahankan micin dengan tiga butir telur teman-teman ini hanya bermodalkan 10 ribu tetapi teman-teman bisa mendapatkan pupuk super daset khasiatnya teman-teman nah jadi berkaitan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan semakin langka maka kita bisa membuat pupuk sendiri di rumah tentunya dengan bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan dan harganya yang sangat murah meriah teman-teman nah buat teman-teman yang ingin tahu silahkan simak video ini sampai akhir jangan lupa untuk like share dan subscribe agar saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video menarik lainnya dari channel ini teman-teman jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman oke jadi kita akan lanjut bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat pupuk sendiri dan bagaimana nanti untuk cara fermentasi dan pengaplikasiannya silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir agar nanti teman-teman tidak gagal paham teman-teman semua oke teman-teman semua jadi kita akan lanjut untuk proses peracikan pupuknya ya teman-teman nah ini teman-teman siapkan plastik seperti ini sebagai wadah nanti untuk kita melakukan penyampuran telur dengan micinnya nanti dan ini sudah saya siapkan 3 butir telur dan ini saya beli harganya 2000 per butir dan ini harganya 6000 saja teman-teman dan ini micinnya ya kita ambil micin di dapur nah oke jadi langsung saja ya ini kita siapkan sendok dan wadah nantinya untuk proses peracikannya oke teman-teman jadi telur dan micin ini perlu kita ketahui bahwa nantinya bisa kita jadikan pupuk super ya teman-teman khususnya tanaman cabai bahkan tanaman durian teman-teman nah oke ini langsung saja kita belah telurnya kita pecahkan ini kita pecahkan seperti ini oke seperti ini ya teman-teman kita masukkan ini kita pecahkan dulu semuanya untuk telurnya teman-teman nah berkaitan dengan harga pupuk yang sangat mahal dan sekarang pupuk yang semakin langka secara otomatis harganya akan semakin mahal teman-teman namun teman-teman semua jangan khawatir karena bermodalkan micin dan telur ini teman-teman bisa membuat pupuk super teman-teman bahkan nantinya hasilnya akan lebih bagus daripada pupuk kimia teman-teman kita pecahkan telurnya semuanya nah untuk 3 butir telur ini nantinya akan kita campurkan dengan 2 sendok makan micin ya teman-teman seperti ini oke nah ini dia teman-teman telurnya sudah kita pecahkan semua dan ini ada 3 butir telur nah langkah selanjutnya kita akan menyampurkannya dengan 2 sendok makan micin teman-teman oke ini kita luaskan lagi lubangnya supaya mudah keluar oke ini kita campurkan 2 sendok makan ya untuk micinnya ini untuk telurnya kita gunakan 3 butir nah 2 sendok seperti ini saja tidak usah banyak-banyak 1 sendok lagi nah ini cukup ya segini saja nah jadi langkah selanjutnya kita aduk sampai telur dan micinnya merata teman-teman ini kita aduk seperti ini ya supaya nanti micin dan telurnya bisa tercampur dengan bagus ini kita aduk beberapa menit supaya nanti telurnya benar-benar tercampur dan dengan micinnya seperti ini ya oke jadi maaf agak berisik ada suara motor nah ketika micin dan telurnya sudah tercampur seperti ini langkah selanjutnya kita akan masukkan air air putih ya teman-teman oke ini kita masukkan airnya ini kita menggunakan sekitaran 1 liter lebih untuk airnya oke nah ini cukup setelah kita campurkan dengan air putih lagi seperti ini maka kita aduk lagi teman-teman agar micin dan telurnya benar-benar bisa menyatu dan tercampur dengan rata nah seperti ini nah setelah kita aduk seperti ini jadi langkah selanjutnya jadi langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam botol dan nantinya akan kita fermentasikan selama 1 minggu nah untuk fermentasi ini kita fermentasikan di bawah trik sinarnya matahari teman-teman teman-teman bisa jemur di trik sinar matahari setiap kita melakukan penjemuran itu 1 kali kita wajib melakukan pengocokan ketika dalam botolnya nanti oke ini kita lanjut masukkan ke dalam botol oke teman-teman semua jadi kita akan lanjut masukkan ke dalam botolnya teman-teman nah seperti ini oke ini jadi lumayan banyak jadinya teman-teman seperti ini oke ini jadinya banyak sekali teman-teman ini lebih dari 1 botol nah ini kita bisa manfaatkan juga untuk banyak tanaman tentunya nanti oke jadi ini teman-teman kesemua setelah kita masukkan dalam botol seperti ini ini bisa kita lakukan penjemuran atau fermentasian selama 1 minggu di bawah trik sinar matahari nantinya nah setiap kita melakukan penjemuran nantinya teman-teman usahakan kita kocok dulu ini kita kocok seperti ini supaya nanti akan lebih tercampur lagi setiap kita melakukan penjemuran oke teman-teman semua jadi untuk cara fermentasiannya teman-teman bisa jemur di bawah trik matahari nah untuk penjemuran ini biasanya saya lakukan ketika di pagi hari karena itu bagus untuk nantinya bisa menjadi pupuk yang bagus yang sudah kita buat ini nah sedangkan untuk tanaman cabai untuk cara pengaplikasiannya teman-teman bisa melakukan penyiraman ataupun penyemprotan pada tanaman cabai teman-teman cara pengaplikasian pada tanaman durian teman-teman bisa melakukan pengocoran di dekat pohon tanaman durian teman-teman ini kita kocorkan mengelilingi pohon tanaman durian selamat menikmati